Keputus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariyama, Sumatera Barat membuat keluarga korban sangat terpukul. Almarhumah ditemukan tewas terkubur dalam kondisi terikat dan tanpa busana pada minggu 8 September 2024. Bergabung pada sore dengan kami ada Rini Wahyuni, kakak korban langsung sesapa. Assalamualaikum Kak Rini, seselalu. Assalamualaikumussalam. Baik, di tengah situasi yang cukup sedih begitu ya, saya sendiri juga merasa tidak bisa berkata-kata banyak dengan kasus ini, cukup miris banyak netizen juga yang menghujat ke hari ini. Bagaimana kemudian keluarga merespon soal kasus ini? Kami yang sangat kecewa dan terpukul untuk kesiwa ini gitu. Dan kami berharap pelakunya menemukan tercepat-cepatnya. Baik, kami juga perlu kacita dengan kasus ini segenap keluarga Transmedia prihatin dengan kasus ini dan juga berbelah sungkawa. Mbak Rini, Mbak Rini kalau bisa diceritakan seperti apa sosok kesarian dari almarhumah, adik Anda? Ini orangnya ceria, sopan, pendiam, dan tidak banyak bicara. Baik, dan juga terkenal dengan kegigihannya menabung untuk kuliah, begitu ya Kak Rini? Ya, betul. Saat kejadian... Kecurigaan yang kuat untuk kuliah, gitu. Saat kejadian bisa diceritakan awal mula kecurigaan tidak pulang ke rumah, pada saat itu seperti apa kondisinya Kak Rini? Awal mulanya kita dari pihak keluarga, biasanya Nia ini pulang jam 6 atau paling lambat jam 7, begitu. Terus di jam 8 sampai jam 10, Nia ini belum pulang, gitu. Kita mencari-cari Nia ini belum pulang, gitu. Terus kami dari pihak keluarga, cemasnya ini belum pulang, gitu. Dan pihak keluarga terus mencari Nia sampai mana dia lokasi soalan dia, gitu. Dari Batangina, Tati, dan tempat lokasi dia terhasil jualan, gitu. Baik, Kak Rini bisa diceritakan apakah sehari-hari memang almarhumah ini menjual gorengan disembari waktu mengisi di sehariannya di sekolah SMA sebelum tamat? Betul, betul. Dia memang berlangsung setiap hari, gitu. Kalau bisa diceritakan, berapa aja jarak dari rumah, kemudian berjualan, apakah lokasinya cukup jauh, dan kemudian bagaimana kemudian keluarga bisa mencurigai hal-hal tertentu dari ketidak pulangan adik Anda? Mungkin sekitaran 500 meter, ada mungkin. 500 meter? Dan kami dari pihak keluarga tidak ada mencemaskan atau mencurigai orang-orang sekitar, gitu. Baik, kemudian... Tidak ada masalah, gitu. Ini kan juga sempat terekam kamera warga, ya, Kak Rini. Siapa yang merekam aktivitas terakhir almarhumah? Apakah ini pihak tetangga atau keluarga yang merekam momen tersebut? Warga terdekat, gitu, yang membeli jualan, ya, gitu. Baik, membeli jualan. Dan sehari-hari sering membeli, gitu, ya, dari adik Anda? Betul. Baik, kalau boleh saya gali lagi soal, pertama kali temukannya adik Anda, kondisinya seperti apa? Maaf, saya harus bertanya. Pertama kali? Tidak. Begitulah. Bapak tahu sendiri aja. Baik, maaf. Mungkin ini juga informasi yang saya himpun, ya, Kak Rini ketika ditemukan pertama kali oleh pewarga terdekat. Ada jilbab, kemudian uang yang berserakan, gorengan. Apa yang ada di benak keluarga ketika penemuan hal tersebut? Dalam pikiran keluarga, pelawannya ini mungkin ada pelawanan dari pelaku umum. Berarti baru belum bisa disimpulkan, ini pembunuhan, perampokan, atau begal, atau bagaimana masih belum ya bisa diketahui dari pihak keluarga. Belum. Ada tidak kecurigaan terhadap sosok-sosok tertentu, Kak Rini? Tidak ada. Tidak ada. Baik, tapi kalau yang informasi yang kami himpun, polisi masih mengejar pelaku dan informasinya, ini sekitar usianya 30 tahun, laki-laki. Tapi kalau kita, ini masih belum fix dan belum valid ya, ini masih informasi yang beredar di publik. Seperti itu, adakah kecurigaan terhadap satu tetangga dengan tetangga lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Dan kemudian apa yang informasi yang keluarga terima dari kepolisian sejauh ini? Sudah sejauh mana progres pencarian pelaku? Sejauh ini belum ada pengembangan gitu. Baik, kita tentu ingin tahu juga ya, sosok tadi sudah Anda sebutkan, anaknya pendiam, sopan sekali, rajin menabung, gigi. Tapi kalau sehari-hari keluarga dan juga teman-teman memandang sosok almarhumah ini seperti apa yang terbesit sampai saat ini? Tidak ada pengembangan sosok almarhumah ini seperti apa yang terbesit sampai saat ini berkembang, anak yang cukup berprestasi informasinya, Kak Rini. Ya, betul. Baik. Dan uang yang digunakan untuk menabung tersebut ini digunakan untuk apa? Apakah untuk kuliah atau hal-hal tertentu lainnya yang bersifat positif? Sekarang ini. Ya, yang dikatakan untuk menabung, untuk membeli letak gitu. Dan membantu ekonomian selaga gitu. Oke, untuk membantu kesarian dari ekonomi keluarga juga begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu sehari-hari berjualan juga, dan ini dari kapan berjualan gorengan? Ibu berjualan dari pagi. Dari berapa tahun, Kak Rini? Berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Dan gorengan yang dijual oleh almarhumah, adik Anda, ini gorengan yang dibuat oleh Ibu dan Bapak begitu ya, Kak Rini? Ya, ya. Baik. Ini seperti apa kondisi di rumah tentu berduka sekali ya, Kak Rini. Apa yang dituntut oleh keluarga sejauh ini terhadap pelaku? Kami mau, kami dari pihak keluarga ingin pelaku di hukuman mati, dan kami tidak mau damai gitu. Dan semoga pelaku ditemukan gitu. Baik, kalau dari jalur sehari-hari yang dilalui adik Anda, almarhumah, apakah jalurnya memang sama atau jalur yang kerap berbeda? Dari satu hari ke hari berkut, ya? Memang sama, Pak. Jalurnya sama? Ya, betul. Baik. Tapi dari sejumlah kesaksian yang sudah diberikan kepada polisi, sudah diperiksa ya, saksinya tetangga dan juga orang terdekat. Apa pernyataan mereka terhadap kondisi saat ini? Keluarga sekretar sangat memperhatikan dan ikut berduka juga gitu. Baik, tentu yang membeli gorengan banyak tetangga terdekat dan juga orang-orang yang suka dengan gorengan keluarga Anda. Tapi kalau jalur yang dilewati ini, jalur yang sepi atau justru ramai? Sepi. Jalur yang sepi, itu dan juga rawan, rawan terhadap aksi kriminal? Betul. Rawan, tapi ini diperbolehkan ya untuk berjualan di dalam kondisi yang sepi dan juga rawan? Apakah tidak ada teguran mungkin dari keluarga dan juga orang tua? Tidak ada katanya, sudah biasa lalu di sini gitu. Oke, tentu ini mendapat perhatian juga dari kepala desa setempat ya. Ada jalur rawan, jalur sepi dan mungkin ada yang harus dibenahi. Dan harapannya sejauh ini seperti apa terhadap kasus ini, Kak Rini? Selain tadi Anda minta pelaku dihukum berat? Apa, temukan pelakunya gitu. Dan dihukum seberat-beratnya dan hukuman mati gitu. Baik, kami juga tengah mencoba untuk komunikasi dengan pihak kepolisian untuk update terkini, tapi masih belum tersambung hingga kini. Yang terakhir, saya juga penasaran informasi yang kami himpun juga. Anda mimpi almarhumah sebelum ajalnya atau setelah ajal menjemput? Mimpinya apa? Boleh diceritakan ke kami? Boleh. Seperti apa mimpi yang dialami? Malam minggu itu Rini bermimpi kalau yang ini minta tolong ke Rini gitu. Bilangnya begini, Rini tolong Rini ya gitu. Itu Rini berkata tidak bisa, kenapa nggak bisa gelap ya? Ya katanya gitu. Sampai tangan malam baik saat itu. Kayak nolong minta tolong gitu. Baik. Baik. Berarti sudah ada firasat gitu ya sebelum kejadian itu terjadi. Dan mungkin kita harus akhiri dialog ini. Kami sekali lagi mengucapkan Bella Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kasus ini. Dan semoga pelaku ini bisa ditangkap. Ya terima kasih. Dan seadil-adilnya akan dihukum oleh kepolisian topi yang berwenang. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami ada Rini Wahyuni, kakak korban penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.